Selamat pagi! Aduh, aku kalau akhir pekan gini tuh udah pasti semangat banget loh Anissa ya. Iya dong, akhirnya ya, akhir pekan datang juga. Betul, gak berasa kemarin baru hari Jumat, sekarang udah satu aja nih Pemirsa ya. Satu minggu libur artinya yang kurang piknik, ayo berpiknik lah bersama keluarga ya. Menghibur diri, menghibur keluarga. Tapi ingat, yang mau piknik dengan gunakan kendaraan harus di-check dulu nih semua kelengkapan surat-surat kendaraannya. Karena nanti kalau gak lengkap jangan-jangan sampai kita di-film kan. Iya, ini aku punya contohnya nih Pemirsa nih, ada emak-emak yang satu ini nih, karena dia gak punya SIM dan STM kan iyo, akhirnya kan ditilang sama Pak Polisi ya kan. Tapi parahnya, si ibu-ibu ini, emak-emak ini menolak untuk ditilang. Dan bahkan gak cuma menolak untuk ditilang. Ngapain? Dia gigit tuh tangan Pak Polisi. Wah, banget ya. Ada tuh sakit banget gak sih gigit tangannya sama ibu-ibu. Dia gigit, aduh, untungnya saya bukan polantas, jadi gak ada ancaman untuk tangan saya digigit. Cuman yang bikin saya penasaran, gimana ya rasa ngilunya tangan digigit itu. Coba kita tanya langsung ke Pak Polisi aja ya. Kita tanya Pak Polisinya aja ya, silahkan. Sekilas, ini tak ubahnya adu argumen yang kerap terjadi saat polisi menetipkan pelanggar aturan lalu lintas. Namun kisahnya berubah ketika pelanggar lalu lintas menggigit tangan polisi. Polisi yang diserang pengguna jalan dalam video ini bernama Bripto Erlangga Hanando Seto. Kejadian bermula saat perempuan ini melintas di jalan Amatiani Kudus tanpa menggunakan helm. Bripto Erlangga memintanya berhenti dan memeriksa surat-surat kendaraannya. Ternyata, wanita ini tidak mempunyai SIM dan STNK yang ia bawa, tidak sesuai dengan kendaraannya. Bripto Erlangga lalu memberi bukti pelanggaran. Tetapi, perempuan bernama Anik ini langsung marah. Bahkan sempat menabrakkan sepeda motornya ke arah Bripto Erlangga. Ia kemudian menggigit tangan sang polisi lalu lintas. Saya ambil kunci untuk penindakan penilangan. Karena tidak ada barang putih seperti STNK dan SIM, saya hilang motornya. Saya ambil kunci lalu ibu-ibu tiba-tiba itu menabrakkan motornya dan lalu menggigit tangan saya dua kali. Bripto Erlangga telah membuat laporan resmi dengan bukti Visum. Pelaku bernama Anik Trikurniawati, berusia 45 tahun warga Jepang Pakis Kudus, kini diamankan ke Mapol Res Kudus. Setelah video ini jadi viral, warga net umumnya menyayangkan tindakan emosional pelanggar lalu lintas. Namun pemilik akun Instagram Nikendere menjelaskan kondisi kejiwaan Anik memang bermasalah. Apalagi saat kejadian, Anik disebut stres karena khawatir kios miliknya di pasar betengan terbakar. Pada saat itu memang sedang terjadi kebakaran di Mall Matahari Kudus yang letaknya dekat dengan kios milik Anik. Polisi kini masih mendalami riwayat kesehatan wanita ini. Kita langsung meriksa kepada sasi korban. Sasi korban juga membuat laporan polisi. Kemudian kita periksa selesai semuanya. Kita terbitkan LP dan Supreme Siddiq dan selanjutnya kita amankan pelakunya. Saat ini pelaku masih intensif kita periksa di unit resum. Saat ini Anik Trikurniawati masih diperiksa intensif di unit resum stres krim Polres Kudus. Dahyal Akbar, Kudus, Jawa Tengah. Aduh, saya nggak bisa berkata apa-apa nih kini saya. Nggak tahu nih rasanya seperti apa. Cuma saya salut sama polisi tadi, dia tuh meskipun digigit, tapi mukanya tetap cool. Tetap cool ya, tetap tenang ya. Rasanya tuh ngilunya sekujur tubuh tuh Anissa. Tapi jangan dicontoh ya ibu-ibu ya, kalau emang udah salah, ya udah salah aja ditilang, diurus aja yang sebenarnya gitu ya. Bener, tapi ini aku punya satu lagi contoh nih. Banyak sekali sebenarnya, karena alasan ibu-ibu ini kalau ketanggup tuh macam-macam. Kalau tadi kan gigit, dan sebelumnya juga ada ibu-ibu udah salah pas ditanggup, alasan dia itu jadi orang misu gitu. Oh, pura-pura nggak bisa ngerecara. Nah, kalau aku punya satu contoh juga nih, yuk. Pura-pura kesurupan ketika mau ditilang. Jadi begitu mau ditilang, ini kesurupan. Terus jadi populisinya ketakutan kan? Khawatir kan, akhirnya nggak jadi menilangnya. Nah, bagaimana sih ini aksi para emak-emak nih, the power of emak-emak untuk menolak ditilang. Tapi, saya kasih tau juga pemirsa ya, ingat-ingat ini tidak untuk ditiru sekali lagi. Oh, nggak boleh ditiru? Kamu juga nggak boleh niru. Padahal mau niru, tapi yang disuruh udah dipakai kesurupan dipakai. Jangan mau meniru yang mana lagi. Tidak boleh ditiru, kalau ditilang ya terima nasib ya ditilang aja ya. Tapi kita lihat yuk, the power of emak-emak. Aneka pola ibu-ibu saat ditilang, sudah beberapa kali mewarnai lini masa media sosial. Sebelumnya, ada aksi seorang wanita pengendara motor berplat nomor daerah DKI Jakarta yang viral setelah diunggah di akun Instagram Doror Bay. Layaknya penyandang Bisutuli, wanita yang tak diketahui identitasnya ini menggunakan bahasa isyarat saat ditegur polisi karena tidak mengenakan helm. Meski ada yang berbaik sangka bahwa si ibu penyandang Tunarungu, sebagian besar warga net yakin ulah si ibu hanya pura-pura. Yang pasti berkat jurus gagu saat ditilang, pelanggar lalu lintas ini lepas dari jerat rukum. Ulah emak-emak pelanggar lalu lintas yang satu ini beda lagi. Pelanggar peraturan lalu lintas ini tiba-tiba kesurupan saat hendak ditilang petugas saat lantas kepolisian Resort Mojokerto. Dalam rekaman video berdurasi 1 menit 17 detik itu, penumpang perempuan histeris dan mengerang hingga tak sadarkan diri. Sementara, Seifudin sang suami terus membaca doa-doa untuk mengatasi kerasukan yang dialami istrinya. Meski hanya berlangsung 2 menit, kejadian ini sempat membuat panik para petugas. Kesurupan yang menimpa perempuan asal Sidoarjo ini berawal saat keduanya yang mengendarai sepeda motor dihentikan oleh petugas karena roda motor yang mereka kendarai kecil dan tidak sesuai standar. Keduanya lalu dibawa ke pos 906 Simpang Klenteng Mojosari Mojokerto untuk diberi surat tilang. Namun tiba-tiba sang istri mengalami kesurupan. Meski di luar kewajaran, petugas saat lantas Polres Mojosari Mojosari tidak bisa memastikan apakah kejadian ini sengaja dilakukan oleh Pak Sutri itu untuk menghindari sanksi tilang. Yang pasti, pebonceng sepeda motor yang kerasukan langsung sadar setelah diberi minuman hangat oleh petugas. Betul ada kejadian unik pada saat mereka akan menindak pelanggan. Mbak-mbak itu langsung kesurupan. Anggota membantu menenangkan, menyediakan rehangat, dan suaminya langsung seperti bisa untuk mengeluarkan makhluk atau apa yang masuk ke badan istrinya itu. Setelah pasangan suami istri ini mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran, dengan alasan kemanusiaan, petugas akhirnya melepas mereka tanpa menjatuhkan sanksi tilang. Peristiwa ini pun menjadi viral di media sosial. Beragam akun mengunggah ulang insiden kesurupan saat di tilang. Bahkan, banyak warganet menilai aksi kesurupan itu pura-pura belaka demi menghindari tilang. Tak hanya emak-emak yang mempunyai seribu satu jurus lolos dari tilang polantas, bapak-bapak yang satu ini juga punya cara yang ekstrim. Aksi seorang pria tidur di jalan raya jadi viral di media sosial. Ternyata, aksi tidur-tiduran di jalan ini bentuk penolakan, karena tidak bersedia di tindak polisi lalu lintas. Pria yang ternyata pengemudi taksi ini menolak dikenai tilang, meski melanggar aturan, berkendara di jalur khusus Transjakarta. Video direkam seorang perempuan yang tidak bisa melanjutkan perjalanan, karena armada Transjakarta yang ditumpanginya terhalang taksi. Menurut kesaksian penumpang Bus Transjakarta, petugas tidak dapat memilih